Hampir semua daerah di tanah air saat bulan suci Ramadan mudah dicumpai kolang kaling. Buah atau biji-bijian berwarna putih ini pun kerap diburu warga dan menjadi primadona sajian berbuka puasa. Hampir semua daerah di tanah air saat bulan puasa Ramadan mudah dicumpai kolang kaling. Buah atau biji-bijian berwarna putih ini pun kerap diburu warga dan menjadi primadona sajian berbuka puasa. Namun di pasar darurat Saro Genen seperti Rohatun yang sudah 4 tahun berjualan mengakui bahwa pada Ramadan kali ini peningkatan permintaan kolangkaling belum terjadi. Bahkan dikatakannya masih sepi pebeli. Dirinya menyebut biasanya pertengahan puasa permintaan kolangkaling ini bisa meningkat di buruh masyarakat. Ada pun untuk harga jual masih normal seperti hari biasanya yakni Rp20.000 per kilonya. Meski demikian pihaknya bersyukur dalam seharinya bisa menghabiskan 15 kilo kolangkaling dari stok yang dibawa bisa mencapai 100 kilo. Ini harga kolangkaling berapa ini Bu? 21 kilo. Ada kenaikan gak ini Bu dari hari biasanya? Ini belum. Kok belum? Biasanya ada gak Bu? Biasanya ada. Mulai tanggal 15 puasa. Pertengahan itu ya? Pertengahan puasa. Kalau untuk daya belinya ini sudah mulai ramai belum Bu? Dulu rame ini, ini, hari ini sefi. Hari ini sefi. Menyenangkan berarti selain kolangkaling ini menyediakan apa aja Bu? Ini jeli. Oh jeli. Jincao. Koko. Yang untuk ini ya Bu, buka puasa ya Bu? Ya untuk. Selain kolangkaling yang tak kalah menjadi sajian minuman buka puasa yakni jeli-jelian, cincao hingga nata dekoko. Yang diungkapkan Rohatun juga banyak disukai oleh masyarakat. Irva Febriani, Patik TV melaporkan.